Halo teman-teman semua, di video ini kita akan langsung membahas kelanjutan tentang bagaimana membuat model bisnis tadi. Nah, yang perlu Anda pahami berikutnya adalah, itu kan tadi sebenarnya dari sisi produknya. Nah ini saya coba jelaskan lebih global lagi, gitu dia. Sebenarnya itu tadi kita udah langsung dalam tuh, langsung main ke produk. Nah ini sebenarnya kita akan chang up, chang up itu yang naik ke atas dari sisi model bisnis yang lebih globalnya lagi. Nah, yang perlu Anda pahami adalah, selain kebutuhan-kebutuhan dasar, ada 3 niche market. Nah, niche market itu ceruk pasar yang besar yang bisa Anda masukin. Nah, Anda harus paham dulu nih. Jadi kan sebelum menentukan produk, biar Anda harus paham dulu ini sebenarnya. Anda mau masuk ke niche market, biasanya nih di luar kebutuhan dasar manusia. Nah, health, wealth, dan relationship. Jadi ceruk pasar yang bersinggungan dengan 3 hal ini, itu adalah ceruk pasar yang sangat besar. Atau produk-produk yang bisa bersinggungan dengan ceruk pasar ini, kesehatan, kesejahteraan, dan hubungan. Hubungan yang lebih baik, semua orang ingin punya hubungan yang lebih baik dengan siapapun. Itu permintaannya tinggi, ceruk pasarnya tinggi. Jadi, ketika Anda benar masuknya, ya biasanya barang Anda bisa laku. Nah, ini banyak sekali versinya. Saya akan coba menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Nah, jadi kalau health, yaudah produk-produk yang memang bisa meningkatkan, dia dari sisi kesehatan. Semua orang ingin lebih sehat. Yang berikutnya, wealth adalah produk-produk yang bersinggungan dengan, dia bisa lebih sejahtera, lebih aman, lebih kaya, apapun itulah. Jadi, misalnya kayak produk-produk asuransi, itu kan bisa mengamankan dirinya. MLM, produk MLM kan produk biasanya bisa buat kesehatan, tapi juga ada peluang bisnisnya. Atau produk-produk apapun, mau fashion, mau apa, tapi yang misalnya membangun sistem reseller. Dengan membangun sistem reseller kan Anda bersinggungan dengan wealth juga. Jadi, Anda bisa tawarkan dia, eh, nih, bantu baju, jualin baju saya dong, nanti kamu dapat komisi 10-20 persen, gitu. Itu kan, oh, produk Anda itu bisa ada gunanya buat dia dari sisi kesejahteraan. Nah, itu mungkin membuat dia lebih tertarik. Kira-kira seperti itu mudahnya. Relationship. Relationship itu jadi misalnya hal-hal yang bersinggungan dengan bisa membuat relationship dia, hubungan dia dengan orang tua, pasangan, anak itu lebih baik. Kan banyak juga misalnya produk-produk jasa yang konsulor pernikahan, gitu ya. Konsultan pernikahan, banyak. Ada juga yang training bagaimana mendidik anak agar menjadi taat agama. Itu kan ada juga. Ceruk pasarnya besar, ya? Besar. Karena banyak orang tua yang punya anak dong, otomatis. Jadi, dan orang tua ingin dong anaknya taat sama agama, berperilaku baik. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Anda pilih dulu nih. Ceruk pasar yang ingin Anda masuki yang mana kira-kira. Ini bisa saling bersinggungan. Produk yang Anda miliki bisa, bisa sekali. Jadi, health sama wealth bisa juga. Well, sama relationship bisa juga. Itu dia. Jadi, itu bisa Anda pikirkan baik-baik Anda ingin seperti apa. Yang berikutnya adalah, Anda ingin membangun sistemnya secara online atau offline. Offline. Ini, ini saya ngomong secara garis besar, ya? Ini, sistem ini bisa sistem administrasinya, bisa sistem marketingnya. Itu dari segala sisi. Atau, Mas, saya masih belum bisa cuma salah satunya. Saya mau menggabungkan. Boleh. Misalnya Anda dari sisi marketing, Anda tidak hanya buka toko di Instagram gitu, toko online. Anda juga buka toko realnya. Boleh. Misalnya, Anda yakin, Mas, nih, saya punya lokasi yang bagus banget. Sayang, kalau saya cuma di online. Karena offline saya justru bisa membantu online. Dan online saya bisa membantu offline. Boleh. Nah, Anda tinggal pikirkan Anda mau masuk ke ceruk market yang mana. Atau sistem yang mana. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi jenisnya. Anda harus menentukan. Ini jadi yang saya bahas garis besarnya, ya. Oke, bisnis Anda itu B2B, bisnis to bisnis, atau B2C, bisnis to consumer, kira-kira seperti itu. Jadi, wah nih, memang saya jualan bajunya itu benar-benar langsung ke konsumen. Nggak ada sistem resellernya, kira-kira seperti itu. Atau produk-produk yang memang langsung ke konsumen akhir. Kalau B2B itu artinya bisa banyak, ini saya coba jelaskan secara sederhana aja. B2B misalnya Anda programnya punya, apa ya, punya program training yang memang khusus untuk team sales sebuah perusahaan. Jadi, Anda menjualnya bukan ke orang langsung konsumen akhir, tapi ke perusahaan. Perusahaan itu, wah salesnya lagi turun, kita bisa bantu nih gimana caranya team sales kamu semangat kayak gitu. Itu B2B. Atau, Anda juga bisa menggabungkan keduanya. Sekali lagi nih, saya mencoba sesederhana mungkin agar Anda mudah memahami. B2C plus B2B, contohnya, ini contoh sederhananya adalah bisnis-bisnis yang tadi bisa langsung ke konsumen, tapi juga bisa membangun sistem penjualan yang membuat kesempatan orang bisa ikut menikmati. Contohnya tadi, membangun team reseller, affiliate, atau cabang, misalnya gini. Banyak nggak produk-produk yang awalnya, itu dia misalnya kayak jualan fashion, dia jualan langsung, tapi lama-lama ada yang nanyain, bisa punya sistem reseller nggak? Saya boleh nggak bantu jualin? Akhirnya dia bikin lah sistem resellernya. Bagi komisi 10%, 20%, terserah. Nah, akhirnya, yang tadinya dari B2C, B2B-nya juga dipegang. Akhirnya, dia nggak cuma ke reseller, dia juga masukin bajunya misalnya ya, ke Ramayana gitu kan, bisa juga. Jadi, bisa B2C plus B2B. Nah, jadi teman-teman, Bapak-Ibu semua, Anda tinggal pilih Anda yang mana. Yang berikutnya juga, ini tuh sangat mempengaruhi, nah jadi ini sangat mempengaruhi ke sistem, bahasa sederhana saya, marketing Anda. Kalau bahasa orang MLM itu marketing plan. Marketing plan itu sebenarnya bukan dimiliki oleh MLM saja, semua bisnis itu butuh marketing plannya. Nah, contoh, kalau Anda B2C, ya jelas ya, langsung ke konsumen. Nah, yang perlu kita pikirkan, kalau Anda B2B, B2B itu Anda mau ke yang mana? Misalnya, contoh, Anda mau bikin sistem yang seperti MLM. Bisa, itu dia. Yang berikutnya, ada juga sistem kalau misalnya marketing, kalau yang B2B, reseller. Reseller yang lebih detail deh. Saya coba reseller yang bersistem. Bersistem atau berlisensi. Berlisensi. Ini mirip-mirip semuanya, tapi ini beda semua nih sebenarnya. Reseller yang bersistem atau berlisensi, contohnya, biar saya enak ngomongnya, biar tidak ngebahas bisnis lain. Selain, produk yang memang diajak kerjasama-sama akademis digital, itu kita ngincar yang ini. Reseller bersistem atau berlisensi. Jadi, bukan MLM. Reseller berlisensi itu kayak gini. Produk-produk yang punya distributor, agen, sama reseller. Jadi, biasanya kayak gitu. Kayak Anda tahu, dulu produk maici. Itu kan istilahnya itu udah general apa-apa gitu. Itu biasanya bertingkat tuh. Dan kalau Anda mau beli dengan harga lebih murah, beli dengan lebih banyak, kayak gitu kira-kira. Nah, jadi, kalau dari sisi akademis digital, biasanya bekerjasama dengan produk-produk yang memiliki sistem seperti ini. Kenapa? Karena kalau digabungkan dengan digital, itu keuntungannya luar biasa. Nah, jadi, makanya orang-orang yang belajar bersama akademis digital, khususnya buat yang belum punya produk, itu sangat senang sekali karena mereka dapat tools, dapat ilmu, plus dapat kesempatan untuk langsung bisa praktek dan dapat penghasilan. Itu dia. Jadi, memang kami mengincar ini. Itu rata-rata keuntungannya bisa sampai 25-40% untuk para orang yang memang ikut membantu menjualkan produk-produk yang sistemnya seperti ini. Jadi, memang besar. Itu, bukan cuma S&S saja, pokoknya produk-produk yang memang sistemnya seperti ini, itu biasanya sangat menguntungkan, apalagi kalau orangnya jago jualan pribadi. Itu dia. Nah, enaknya sistem digital sekarang, digital marketing, membuat semua orang jago jualan. Even yang nggak jago ngomong, even yang nggak jago jualan, yang malu, kenalannya dikit. Tapi kan kalau digital kan, kenalannya emang nggak harus banyak. Anda tinggal main Facebook Ads, Anda bisa main copywriting. Nah, di akadibis digital itu semuanya disediakan. Copywriting yang disediain, videonya disediain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, habis itu apalagi, affiliate. Ada juga dengan sistem affiliate. Ini sebenarnya mirip-mirip juga. Tapi kalau affiliate, ya sistemnya lebih ke komisi, seperti itulah. Atau cabang. Cabang ya, misalnya. Kelihatan ya, masih kelihatan ya. Ya, nggak kelihatan ya ini. Cabang. Alfamart, Indomart, itu kan. Pakai sistem cabang. Semakin banyak cabang, semakin bagus. Jadi, soalnya kadang-kadang ada yang bilang, wah, semua yang buka cabang itu MLM. Enak aja dimarahi loh sama orang-orang yang punya. Hampir semua bisnis itu buka cabang ya. Mall itu kan isinya cabang-cabang bisnis. Ya, itu bukan MLM. Saya pribadi tidak ada masalah sama MLM. Karena saya pernah di MLM dan dapat banyak ilmu. Nah, tapi prinsipnya, teman-teman, ini yang bisa Anda pikirkan. Anda mau membangun bisnis yang seperti apa? Kalau kami di Akademis Digital, kita memang hanya berfokus ke produk-produk yang memiliki sistem bisnis, reseller, bersistem, atau berlisensi. Karena dengan tools dan dengan sistem yang kami miliki di Akademis Digital, itu sangat membantu orang bisa langsung cepat dapat uang dan uangnya lumayan besar. Untuk orang baru bisa dapat selisih 25-40 persen, itu kan udah kayak pemilik bisnisnya gitu. Karena pemilik bisnisnya sendiri itu paling cuma 20 persenan dapatnya, bersihnya. Sedangkan ini resellernya bisa 25-40 persen. Nah, tapi jangan sampai salah kaprah. Akademis Digital itu adalah tempat untuk Anda memang ingin belajar bisnis, membangun bisnis, lebih komprehensif lagi, walaupun Anda sudah punya produk juga itu. Nah, ini tadi saya ngebahas agar... Sekali lagi, setiap saya ngebahas itu agar Anda punya gambaran. Itu saja dari saya di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.